Selamat datang di Arsipedia Aidi. Ikan hias air tawar seringkali menghiasi tangki akuarium di rumah kita. Beberapa di antaranya adalah ikan dengan bentuk, warna, dan sifat yang berbeda. Dan di video kali ini, aku akan kasih tau ke kamu 20 jenis ikan hias air tawar untuk akuarium di rumah kamu. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, Harlequin Rasbora Ikan Harlequin Rasbora memiliki nama ilmiah Trigonostigma Heteromorpha. Dari suku Siprinidae, anak suku Rasborinaelkan. Ikan Rasbora merupakan ikan hias air tawar yang berukuran kecil. Saking kecilnya, ikan ini hanya berukuran 3 cm atau 170 mm. Ciri khas dari Harlequin Rasbora adalah tanda segitiga berwarna hitam yang terdapat pada bagian ekor tengah pada tubuhnya. Sedangkan warna umum dari ikan ini terdiri dari merah, orange, perak, dan juga hitam. Warna orange mendominasi hampir sebagian besar tubuhnya, mulai dari kepala, mulut, hingga bagian tengah badan dari ikan yang satu ini. Warna merah menutupi bagian sirip atas, tengah, dan juga area ekor. Sedangkan bagian bawah ditutupi oleh warna perak transparan. Ikan ini banyak terdapat di sungai-sungai di daerah Asia Tenggara termasuk Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga Indonesia. Rasbora sendiri merupakan jenis cooling fish, atau dengan kata lain ikan yang sangat gemar berkelompok di dalam aquascape. Habitat ikan rasbora adalah rawa berair atau sungai yang berarus tenang di hutan pedalaman. Sehingga ikan ini kuat, walaupun kualitas air kurang begitu bagus. Ikan maskoki memiliki nama ilmiah Caracius auratus, termasuk ikan air tawar dari familia Siprinidae dan Ordo Sipriniformes. Dan juga ikan koki sendiri berasal dari Asia Timur. Ikan maskoki umumnya memiliki warna dasar merah, kuning, dan juga putih. Bentuk kepala ikan satu ini juga menarik, karena terdapat jaringan daging yang menebal hingga ke bagian pipi. Ikan ini memiliki karakteristik perut buncit, serta warna cerah dan cantik yang membuat banyak orang menyukainya. Ikan maskoki bisa memangsa krustasea, serangga, dan berbagai jenis tumbuhan air. Selain itu, ikan maskoki bisa memakan kacang polong tanpa kulit, cacing darah, udang air asin, dan sayuran hijau. Usahakan memberi makan satu sampai dua kali per minggu dengan kombinasi makanan yang berbeda. Ketiga, Galaksi Rasbora Galestial Perdanios adalah ikan tangguh yang menjadi tambahan yang bagus untuk menenangkan komunitas. Warna-warna cerah dan sifat pengelompokannya akan membantu menghidupkan tangki sejak ditemukan 12 tahun yang lalu. Ikan ini juga dikenal dengan Galaksi Rasbora, masuk ke dalam family Siprinidae dan memiliki nama ilmiah Danio Margaritatus. Galaksi Rasbora adalah ikan yang bergantung pada tanaman air yang menambahkan semburat warna dan aktivitas hidup ke tangki apapun. Tubuh berbintik putih dikombinasikan dengan sirip merah atau orange memungkinkan Galaksi Rasbora menonjol di habitatnya. Galaksi Rasbora adalah ikan kecil dengan panjang satu inci dari kepala hingga ke ekornya. Bagian yang paling khas dari ikan ini adalah warna siripnya. Semua sirip memiliki dua garis hitam paralel dengan warna merah terang atau orange tergantung pada jenis kelaminnya. Sifat damai membuat mereka beresiko diserang saat dipasangkan dengan ikan agresif yang ingin berkelahi. Keempat, ikan koi. Ikan koi memiliki nama latin Siprinus carpio termasuk dalam family ikan mas atau Siprinidae dan tergolong ikan yang jinak. Ikan koi sering dijadikan ikan hias yang dipelihara di akuarium ataupun kolam. Sebenarnya, ikan koi membutuhkan ruang gerak yang cukup lega agar dapat tumbuh menjadi besar dengan cepat. Ikan yang hidupnya di air tawar ini dibedakan berdasarkan pola, bentuk tubuh, dan corak warnanya. Ikan koi yang sering dijumpai di pasaran memiliki warna putih, merah, hitam, kuning, silver, dan abu-abu. Ikan koi merupakan ikan hias yang hidup di kawasan beriklim sedang. Ikan ini bisa ditemukan di wilayah perairan air tawar pada suhu antara 8 hingga 30 derajat Celcius. Ikan koi sangat sensitif dan rentan terhadap perubahan lingkungan. Di pasar internasional, ikan koi merupakan salah satu komoditas ikan hias air tawar yang mahal. Lebih lanjut lagi, ikan ini mampu bertahan hidup hingga setengah abad. Mereka juga bisa mengenali pemiliknya dan bahkan mau makan langsung dari tangan pemiliknya. Di alam bebas, ikan koi tak pernah bisa diam dan selalu bergerak tanpa henti. Uniknya lagi, mereka akan tetap bergerak meski dalam keadaan tidur. Kelima, ikan gapi. Ikan gapi menyandang nama ilmiah Poesilia reticulata. Dari keluarga Poesilidae yang berukuran kecil. Hingga saat ini, setidaknya gapi memiliki lebih dari 300 jenis. Secara fisik, ikan ini memiliki julukan ikan seribu. Karena setiap gapi memiliki warna, ukuran, dan corak ekornya masing-masing. Gapi terkenal akan perawatannya yang mudah, sehingga menarik untuk dipelihara dan cocok bagi pemula. Ikan gapi tinggal di habitat yang memiliki arus serta air yang selalu dalam kondisi segar. Kini, mereka bisa ditemukan di hampir seluruh perairan air tawar di Indonesia. Ikan gapi memiliki sifat yang sangat tenang dan damai, namun tergolong ikan yang aktif. Sehingga sangat jarang melihatnya dalam keadaan diam. Ikan gapi ini selalu bergerak menggemulaikan ekornya yang panjang dan juga lebar. Selain itu, ikan ini juga sangat produktif. Namun, gapi yang sudah dewasa tidak akan segan-segan untuk memangsa purayak atau anakan gapi yang memiliki ukuran yang lebih kecil. Keenam, ikan muli. Memiliki nama ilmiah Poecilia spenops, ikan muli adalah spesies ikan dari genus Poecilia. Ikan muli memiliki ukuran tubuh 6 cm hingga 10 cm. Muli merupakan ikan yang berasal dari perairan Meksiko, Florida, dan Virginia. Di habitat aslinya, muli bisa tinggal pada suhu 25 sampai 28 derajat Celcius dengan pH 8. Ikan muli terkenal dengan perawatan yang tak rumit. Selain itu, muli memiliki daya tahan tubuh yang cukup tinggi terhadap kondisi lingkungan. Namun, perlu diketahui, ikan ini cukup rentan terhadap perubahan suhu. Ikan satu ini memiliki julukan ikan balon, karena kebanyakan ikan muli memiliki perut yang buncit dan tubuh yang bundar serta mulut yang berbentuk segitiga. Ekor muli terkesan tebal dan kuat saat menyambung ke tubuh muli. Posisinya searah dengan bentuk badan. Uniknya lagi, ekor ini mampu mengembang setengah lingkaran hingga mirip dengan kipas. Ketujuh, ikan pleti. Ikan pleti adalah ikan kecil, pipih menyamping, dengan sirip pendek kecil, dan ekor berbentuk seperti kipas memanjang. Warna dari ikan pleti sangat bervariasi. Semua jenis pleti adalah ikan yang kuat, tetapi memiliki rentang hidup yang relatif pendek. Mereka bisa hidup selama sekitar 3 tahun, sampai 5 tahun jika benar-benar dirawat dengan baik. Makhluk warna-warni ini mendiami perairan di kawasan Amerika Utara, Tengah, dan juga Selatan. Mereka menghuni hilir sungai yang airnya mengalir ke samudera Atlantik. Ikan pleti memiliki nama latin Sipopurus maculates dan termasuk dalam jenus Sipoporus. Bersama dengan Moli, Gapi, dan Swordfish adalah anggota dari keluarga Poesilidae. Beberapa warna umum adalah merah, kuning, putih, biru, dan juga hijau. Seringkali warna yang berbeda disebabkan oleh habitat aslinya. Mudah berkembang biak, menjadikannya salah satu pilihan yang pas bagi penghobi pemula untuk memelihara ikan. Tak jarang juga, pleti dijadikan sebagai salah satu dari sekian ikan favorit Teng Aquascape. Kedelapan, Neon Tetra Neon Tetra memiliki nama latin Parasirodon Inesi dari family Karasin dan Ordo Karasiformes. Dengan warna-warni yang indah dan keunikan perangainya, tak salah bila Tetra dianggap sebagai salah satu ikan klasik di dunia akuarium air tawar. Neon Tetra merupakan jenis ikan hias air tawar endemik dari perairan Amerika Selatan, tepatnya di sekitar lembah Amazon. Pada bagian punggung berwarna gelap, sedangkan tubuhnya memiliki warna merah kecoklatan, dan bagian perutnya terlihat berwarna perak. Sepanjang tubuhnya terdapat garis membentang mulai dari belakang mata hingga ke pangkal ekornya. Kebiasaannya yang bergerak bersama dalam kelompok akan menambah eksotis tank aquascape maupun akuarium kecil. Ikan Neon Tetra adalah ikan omnivore atau pemakan segala. Sedangkan di alam liar, ikan ini memakan apa saja seperti serangga kecil, jentik nyamuk, cacing, dan kutu air. Umur ikan Neon Tetra diperkirakan mampu mencapai 8 tahun di alam liar, dan sekitar 5 tahun di dalam akuarium. Saat dipelihara di dalam akuarium, umur ikan akan sangat tergantung pada perawatan dan kualitas air akuarium itu sendiri. 9. Ikan Koridoras Ikan berukuran 2,5 sampai 6 cm ini bersikap tenang dan suka kedamaian. Koridoras tampak lebih senang jika akuariumnya memiliki banyak tanaman, dan mereka akan selalu memanfaatkan tanaman itu untuk bersembunyi ataupun beristirahat. Ikan Koridoras ini aktif pada cuaca yang terang, terutama pada sore hari. Ikan berkumis satu ini masuk ke dalam jenus lele air tawar dari family Kaliktidae dari subfamily Koridora Dinae. Ikan ini memiliki sifat pemalu ketika terlihat manusia. Sirip ikan jantan lebih lancim, lebar, dan panjang daripada betinanya. Bentuk badannya kokoh. Bungkuk pada bagian punggung, agak pipih ke samping, dengan mulut menghadap ke bawah. Habitat asli ikan Koridoras adalah sungai yang beraliran lambat dangkal dan juga jernih. Spesies Koridoras tersebar di Amerika Selatan, ditemukan di sebelah timur Andes hingga pantai Atlantik. Dari Trinidad hingga Drainase Rio Dalle Plata di Argentina Utara. 10. Ikan Cupang Ikan cupang sering dikenal sebagai ikan petarung, agresif, dan suka menyerang. Namun bentuk dan warna yang unik, kemampuan bertahan hidup yang tinggi, serta pemeliharaan yang mudah membuat masyarakat tak segan untuk merawat ikan ini. Ikan cupang memiliki nama latin Betta Splendens atau biasa dikenal dengan nama Betta Fish yang berasal dari family Ospronamidae. Populasi cupang paling banyak berada di daerah Asia, seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Brunei Darussalam. Ikan cupang hias terkenal akan siripnya yang panjang dan juga indah. Sedangkan ikan cupang aduan dan ikan cupang liar memiliki sirip yang lebih pendek dan kaku, serta karakter yang lebih agresif. Kombinasi warna pada tubuh, sirip, dan ekor mempengaruhi daya tarik dari Betta Splendens. Ikan cupang yang memiliki kualitas baik umumnya memiliki sirip dan ekor yang berwarna terang. Hingga detik ini, cupang memiliki berbagai jenis. Di antaranya adalah half moon, plakat, crown tail, giant, dan double tail dengan keunikan warna, sirip, dan tingkah lakunya masing-masing. Sebelas, ikan diskus. Ikan diskus memiliki nama latin simpisodon. Merupakan salah satu ikan yang hidup di air tawar dan berasal dari sungai Amazon. Ikan ini merupakan ikan hias air tawar yang masih bertahan dengan sebutan raja ikan hias air tawar. Dari segi fisik, diskus memiliki tampilan yang sangat cantik dengan berbagai jenis syarak warna, anggun, karismatik, dan bentuk tubuh yang tak biasa. Pembawaannya seperti seorang raja dan termasuk ke dalam ikan yang suka kedamaian. Diskus merupakan nama yang diambil dengan melihat bentuknya yang pipih seperti dis atau piringan lagu. Secara fisik, ikan diskus memiliki bentuk cakram yang ramping dan pipih dengan ukuran tubuh 20 hingga 25 cm bergantung pada jenisnya. Diskus termasuk ke dalam ikan hias berumur panjang. Yang patut dicontoh dari diskus adalah tentang kesetiaannya terhadap pasangan. Ikan ini sulit memijah selain dengan pasangannya. Bahkan ikan diskus akan kesulitan menemukan pasangan yang baru untuk bertelur. 12. Ercerfish Memiliki nama latin Toxotis jaculatrix atau yang lebih dikenal dengan Arcerfish adalah ikan sumpit yang masuk ke dalam keluarga Toxotidae. Sebutan ikan ini terinspirasi dari caranya makan. Keistimewaan dari ikan ini adalah mereka akan menembakkan semprotan air ke udara sampai mangsanya yang berupa serangga akan terjatuh. Karakter ikan ini cenderung senang berkelompok untuk mencari mangsa. Jika dilihat lebih rinci, Arcerfish memiliki bentuk mulut yang hampir sama seperti ikan arwana. Arcerfish ini memiliki penyebaran wilayah mulai dari India ke arah timur sampai ke Kepulauan Filipina, ke selatan sampai Australia, dan juga di Kepulauan Solomon serta Kepulauan Indonesia. Habitat utama dari Arcerfish adalah muara mangrove meskipun terkadang bergerak ke hulu sungai air tawar. Dilihat dari segi fisik, Arcerfish sangat kecil jika dibandingkan dengan ikan predator pada umumnya. Warna badannya putih sedikit perak dengan 4 hingga 6 garis hitam yang menyelimuti punggungnya. Badannya berbentuk pipih dan sirip ekornya lebar. Pada bagian ekor identik dengan warna hijau kekuningan. Arcerfish ini mampu tumbuh mencapai 25 cm di alam liar, tapi hanya sekitar 7 cm apabila kita pelihara di dalam tank. 13. CAE Chinese Algae Eater memiliki nama ilmiah Grinocelus aemonieri, ikan air tawar dari keluarga Grinocelidae. Mereka juga dikenal dengan beberapa nama seperti Honey Shucker dan Sucking Lodge. Chinese Algae Eater berasal dari Asia dan dapat ditemukan di berbagai perairan termasuk sungai. Secara perawakan, CAE memiliki tubuh memanjang dengan sirip kecil. Di kepala mereka ada mulut penghisap dengan bibir menonjol yang memungkinkan mereka menempel ke permukaan untuk makan. Secara alami, mereka mampu mencapai panjang 11 inci. Chinese Algae Eater umumnya tergolong damai dan dapat ditempatkan dengan berbagai jenis ikan. Bahkan, CAE adalah penyendiri alami. Mereka tidak sosial dan tidak perlu ditempatkan dalam kelompok. Mereka cenderung bertarung dengan sesama anggota spesies dari mereka sendiri. CAE tidak berwarna seperti beberapa ikan akuarium lainnya. Di alam liar, mereka memiliki warna coklat pucat. Di sepanjang sisi tubuh mereka menjadi garis gelap yang kadang-kadang pecah menjadi garis bintik-bintik. Mereka memiliki organ khusus yang berbentuk dua lubang cabang untuk memaksa air melintasi ingsang mereka untuk membantu pernafasan. 14. Glass Catfish Glass Catfish memiliki nama ilmiah Cryptopterus vitriolus yang merujuk dari tubuh transparan mereka yang memungkinkan untuk melihat tulang dan organ ikan satu ini. Glass Catfish juga dikenal sebagai Ghostfish. Ghost Catfish, Transparent Catfish, Pentom Glass Catfish, dan X-Ray Fish. Warna terang dan transparan pada glass catfish dilatar belakangi oleh kandungan melanopores atau sel berpigmen sangat rendah. Di dalamnya hanya ada satu pigment sentuhan warna metalik. Pigmen ini juga bekerja memantulkan warna dan cahaya di dalam air. Mereka ikan yang berukuran kecil hingga sedang yang ditemukan di perairan pedalaman di seluruh Asia Tenggara, Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Namun, ikan glass catfish ini sangat sensitif terhadap perubahan kualitas air dan juga pH. Saat istirahat, ikan ini berenang dengan ciri khas kepala ke atas dan juga ekor ke bawah pada sudut 45 derajat memegang posisi di tengah air dengan gerakan ekor yang konstan. 15. Ikan Black Gouche Ikan ini sangat populer karena memiliki gaya berenang yang memukau dan bisa sangat ramah begitu menetap di akuarium. Seperti namanya, penampilan dari ikan ini sepenuhnya berwarna hitam kecuali dua cincin putih di ekornya dan garis putih di hidungnya yang sering memanjang sampai ke punggungnya. Menariknya, mereka juga berbentuk pisau karena tidak memiliki sirip ekor atau sirip punggung. Tubuh dari ikan ini rata dan memanjang mencapai hingga 50 cm ketika dewasa. Sirip buburnya membentang di sepanjang tubuh dari perut hingga ke ekor. Hal inilah yang membuat Ghost Knavis menjadi elegan. Spesies Knavis ini tidak memiliki sisik. Karena itulah, Black Ghost sangat sensitif terhadap kondisi air dan infeksi karena tidak memiliki perlindungan ekstra yang diberikan oleh sisiknya. Ekor Black Ghost yang selalu bergerak seringkali dianggap cacing oleh ikan pemangsa. Maka dari itu, ikan ini seringkali ekornya buntung dimakan ikan yang ganas. Namun, ekor itu akhirnya akan tumbuh kembali persis seperti cicak. Uniknya, Black Ghost dapat memancarkan dan menerima sinyal listrik. Listrik diproduksi oleh organ yang ditemukan di ekornya. Black Ghost adalah tipe ikan nocturnal yang paling aktif di malam hari dan beristirahat di siang hari. Black Ghost memiliki umur yang cukup panjang. Bahkan, mereka bisa menjadi teman di akwarium selama 15 tahun. 16. Ikan Man Fish Ikan ini menarik penghobi ikan dari semua level karena corak warna yang indah, bentuk tubuh yang unik menyerupai seperti anak panah, dan gerakannya begitu tenang membuat ikan ini dicintai berbagai kalangan untuk menghilangkan stres. Ikan Man Fish atau ikan layang berasal dari keluarga siklit dan di dalam banyak artikel ikan ini memiliki nama ilmiah Pteropilum atau lebih dikenal luas secara internasional dengan sebutan Angel Fish. Pteropilum sejatinya berasal dari cekungan Amazon, cekungan Orinoco, dan berbagai sungai di Guyana Shield di kawasan tropis Amerika Selatan. Beberapa warna yang mungkin dijumpai di pasar meliputi albino, hitam, emas, perak, zebra, dan macam tutul. Warna-warna ini meliputi warna solid dan marking yang tidak alami lantaran hasil budidaya para penghobi ikan. Uniknya lagi, Angel Fish adalah ikan monogami yang artinya hanya mempunyai satu pasangan seumur hidupnya. 17. Ikan Parrot Ikan Parrot memiliki nama latin Amphilopus citrinellus atau Paranetropolis sinpilus. Dan juga ikan ini merupakan ikan yang berasal dari keluarga siklit. Sebagian orang masih jarang mengetahui nama ikan ini yang terdengar asing, yaitu Parrot seperti nama burung. Hingga saat ini, Parrot paling populer adalah ikan Parrot merah atau ikan Red Parrot karena warnanya jauh lebih cantik daripada yang lain. Ikan Parrot adalah salah satu ikan air tawar yang dapat bertahan hidup hingga kurang lebih 15 tahun dalam pemeliharaan yang sehat dan juga bersih. Kita bisa memelihara ikan ini secara sendirian atau berkelompok di dalam satu akuarium. Ikan Parrot dapat dicampurkan dengan beberapa jenis ikan yang mungkin memiliki persamaan kehidupan ataupun makanan seperti silver dollar, botia, sinodontis, caveat, dan angelfish. Ukuran dari ikan Parrot dewasa bisa tumbuh mencapai 20 cm panjangnya dengan memiliki bentuk tubuh yang bulat, sirip besar, dan juga mata besar. Selain itu, warna merah yang cerah ini bisa membuat ikan Parrot bersaing dengan jenis ikan lainnya yang ada di akuarium bersama dengan mereka. 18. Ikan Killifish Dalam bahasa Belanda, Killifish berarti steamfish atau ikan sungai. Secara morfologi, ukuran Killifish relatif kecil, berukuran 2,5 hingga 5 cm, namun ada juga yang mencapai 15 cm. Ikan Killifish merupakan ikan yang cukup populer di kalangan pecinta ikan hias air tawar saat sekarang ini. Hal tersebut dikarenakan ikan yang memiliki ukuran kecil ini memiliki berbagai corak warna yang begitu menarik. Killifish yang juga dikenal dengan nama Egg Lying Fish adalah anggota Ordo Ciprinodontiformes. Masuk ke dalam family Ciprinodontidae, yaitu kelompok ikan yang bergigi dan juga bertelur. Kebanyakan spesies Killifish adalah genus Notobrancius atau Ampyosemion. Ikan Killifish ini memiliki karakter ganas dan agresif. Hal itu tak lepas dari sifatnya yang teritorial. Killifish jantan akan membela wilayahnya dari ikan jantan lain. Namun, ikan jantan ini akan mengawini semua betina yang masuk ke wilayahnya. Uniknya lagi, sebagian besar ikan kili memiliki sirip yang kuat dan warna yang menarik. 19. Ikan Ramirezi Ikan ramirezi merupakan ikan yang mempunyai nama ilmiah remsiklin atau dikenal pula dengan mikrogeopagus ramirezi. Ramirezi terkenal akan kecantikan yang mempesona selain karena corak warna yang kontras dan menyala. ciri dari ikan ramirezi yaitu memiliki bentuk tubuh pipih, kepalanya cukup besar dan bagian mata berwarna merah. Sirip ikan ramirezi cukup lebar dan panjang menyerupai ikan cupang. Warna sirip terlihat sedikit berbeda dengan warna tubuhnya sehingga memancarkan perpaduan warna yang cantik. Hewan air ini termasuk dalam kategori ikan yang kecil dengan kemampuan bertumbuh hanya mencapai 5 cm dan rata-rata ikan ramirezi hanya mampu tumbuh hingga 3 cm Sebagai tambahan ramirezi yang berasal dari alam lebih terlihat berwarna daripada ramirezi hasil penangkaran. 20. Ikan cana memiliki nama latin cana marulius ikan gabus termasuk ke dalam kingdom animalia istilah cana mengacu pada nama ilmiah family canidae ikan ini juga dikenal sebagai emperor snakehead lantaran bentuk kepalanya yang menyerupai ular ikan ini menyebar di sebagian wilayah Asia Tenggara Bangladesh China India Nepal Pakistan Sri Lanka bahkan Amerika China merupakan salah satu ikan predator yang biasa memangsa ikan jenis lain yang lebih kecil karena bersifat teritorial China juga menyerang sesama yang masuk ke wilayahnya karena itulah China biasanya dipelihara sendirian atau biasa disebut dengan single tank spesies snakehead ini adalah ikan yang bentuk tubuhnya memanjang dan juga dilengkapi dengan siri punggung yang panjang ikan cana memiliki mulut yang besar memiliki rahang bawah yang berisi 7 hingga 18 taring belakang sama halnya dengan kebanyakan ikan predator lainnya ikan cana juga hobi melompat keluar kolam dan akuarium lebih lanjut lagi ikan satu ini memiliki kemampuan untuk hidup di kolam yang kering keuntungan memeliharanya adalah ikan cana merupakan ikan predator yang dapat dikonsumsi dan juga sekaligus dijadikan ikan hias karena bentuk fisiknya yang unik berbagai macam ikan akan menjadi opsi yang pas untuk mengisi aquarium rumah kamu kalau kamu tertarikah untuk memelihara ikan ikan ini atau malah ingin memelihara semuanya tulis di kolom komentar ya terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka see you on the next video bye terima Terima kasih.